Kono ini bisa menyerang manusia masuk ke dalam pari-pari itu dia menemukan hai 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 setelah setelah berhubungan pasti corona-corona-corona adalah virus tahap paling berbahaya dari penyerangan virus corona dalam diri manusia adalah terjadinya memunyai pada isi token memunyai orang yang sedang berumur dan memiliki hal ini dikarenakan imun sistem orang yang sudah virus corona itu adalah salah satu virus yang sangat berbahaya kita daya tahan tubuh kita kurang bagus dengan demikian corona yang tadi dibicarakan adalah salah satu jenis virus corona yang yang ada yaitu penyebab COVID-19 wih timpah-timpahnya oke ya secara umum berarti apa yang kita berikan masuk ya jadi masuk loh nah sedikit kita koreksi tadi pernyataan pertama dari Bu Adri dia tidak menyerang seluruh tubuh dia menyerang bagian tubuh terutama paru-paru kenapa karena slotnya tidak cocok di tempat yang lain kuncinya untuk paru-paru koronanya yang rentan bukan virusnya yang rentan orangnya yang rentan terhadap virus virus corona apakah virus corona menyerang binatang dia menyerang binatang korona menyerang binatang mungkin itu ada nomor 2 ya nanti kita masuk apa tau langsung kita berarti berarti iya nah itu dipertanyakan nanti pernyataan dari Ibu Nyoman apakah virus corona menyerang binatang asalnya dari binatang dia apa ya oke ada mungkin yang sudah mencari tahu eh kak Wanda tanggapannya gimana mungkin karena gini karena asal virusnya itu kan memang dari binatang dia mungkin memang dia menyerang binatang tapi tidak berbahaya mungkin sama binatang di binatang masalahnya di kita yang berbahaya karena yang cocoknya itu dikisah oke binatangnya apakah binatang yang menyerang kalau umpamanya virus corona itu merang binatang apakah binatang itu menyerang atau binatang itu menyerang atau binatang atau apa oke ya silah ya jadi sejauh yang kesatai lu sebenarnya kan virus corona covid selama ini memang berasal dari binatang kelawak jadi dia menyerang pernafasan terutama paru-paru paru-paru biasanya umumnya dimitulai mamalia dan kemungkinan besar memang mamalia adalah tempat virus covid selama ini karena kita sebagai binatang yang baru yang belum tahu covid 19 itu jadinya kita terjangkit penomi 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 karena kita belum tahu virus itu belum dikenali oleh tubuh makanya itu sangat berbahaya mungkin kalau untuk dikelawat dia pasti terjangkit karena itu memang berasal dari kelawak cuma dia sudah punya antibody untuk melawan itu jadi tidak terlalu berbahaya untuk dia kayak influenza kita kita kan juga punya flu juga tapi ketika kita terjangkit flu itu kita kena flu itu kita memang sakit tapi pada akhirnya kita sembuh karena imunnya kita sudah tahu jenis flu itu atau jenis virus itu seperti itu itu tambahannya ya oke saya nyamuk lagi kalau begitu karena Angga tadi mengatakan bahwa saya virus memang dari kelawak nah secara umum kita sendiri kan jarang menemukan yang namanya kelawak memang menemukan dia udih istilahnya dekat dengan kelelawar itu kan jarang sekali kita sebagai manusia nah kenapa kita bisa kena so lewat lewat jalur apa dia apa udara apa lewat dia kita makan kan gitu jadi jalur bisnis dikatakan